Gimana mau subscriber nambah, viewers nambah, kalau videonya jelek Gimana dong bang, mau video bagus tapi hanya pakai handphone kentang Pertanyaannya adalah, apakah bisa bikin video yang bagus hanya dengan menggunakan handphone Sebenarnya video bagus atau tidak bukan terletak pada alat, alat itu hanyalah alat everybody Mau pakai kamera, mau pakai handphone, karena sebenarnya tolak ukur dari video bagus atau enggaknya itu bukan pada alat Bukan pada handphone atau kamera, tolak ukurnya ada di sini Kotaro Creative Hai everybody, selamat datang di Kotaro Creative dan masih bareng sama saya Bapak Kotaro Dan di video kali ini kita bakal share bagaimana caranya bikin video hanya dengan handphone Tapi hasilnya bisa bagus dan tidak kalah dengan kamera yang mahal Caranya bagaimana? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak jadi youtuber abal-abal, supaya kalian jadi youtube runner Di video kali ini kita bakal share bagaimana caranya bikin video hanya dengan menggunakan handphone Pencahayaannya bagaimana bang? Nah ini kunci dari sebuah video yang bagus atau tidak terletak pada pencahayaan Atau bahasa kerennya adalah lighting Oke sekarang kita bakal kasih tau caranya, tekniknya bagaimana caranya bikin video hanya dengan menggunakan handphone saja Ya handphone, tidak usah modal yang lainnya, hanya handphone Oke everybody, ini adalah tips bagaimana caranya bikin video dengan menggunakan cahaya yang alami Alias cahaya ilahi everybody ya Abaikan background yang tidak jelas kayak gini Ini mataharinya ada di atas dan kita pas di bawah matahari gitu ya Ini jam Jam 9 Jam 9 pagi dan Ini cahayanya terlalu keras menyinari wajah kita Jadinya Ada mata panda di sebelah sini Ada bayangan Di sini juga Bayangan dan ini sangat jelek sekali kalau misalnya dilihat Di video pribadi ya Nah caranya bagaimana cari yang namanya tempat berteduh untuk menghalangi cahaya kayak gini Jadi kita ke belakang Dan hasilnya akan seperti ini everybody Sangat-sangat jauh dan sangat-sangat bagus kalau kayak gini Akan lebih bagus lagi kalau Ini cahayanya masih kuat Akan bagus lagi kalau misalnya kita geser sebelah sini Nah Karena di sini ada atap Tapi tetap di belakang ada cahaya Jadi langsung ke sini ke bawah Menyinari wajah kita pribadi Ini dia This is it Keren Gambarnya tambah bagus Dan vlognya jadi tambah enak dilihat Dan wajah Anda akan semakin tampan Oke Yang penting jangan sampai Dilawan Nah ini adalah kesalahan-kesalahan youtuber pemula Kalau misalnya pakai kamera Itu cahayanya di belakangi seperti ini Yang terjadi adalah backlight Backlight Ya Jadi harus di Harus Cahaya itu datang ke kita Jangan sampai cahaya ada di belakang kita seperti ini Backlight Jelek banget Kelihatan kalau pakai handphone Jelek banget Amatiran Kalau misalnya seperti ini So professional Dan bagus Udah kayak kelihatan kamera mahal ya Padahal handphone murah ini everybody Handphone bekas dan murah everybody Oke Oke langsung aja praktekin everybody Jangan banyak alasan Karena alasan tidak akan bisa merubah channel kalian Karena alasan tidak akan bisa menambah subscriber Dan tidak akan bisa menambah viewers Dari channel kalian everybody Jangan lupa terus berlatih Dan terus bagaimana caranya membuat video lebih bagus lagi Supaya video kalian berkualitas Supaya video kalian bisa menambah viewers Dan juga bisa menambah subscriber Dan yang paling penting adalah Bagaimana caranya video kalian berkualitas Dan layak direkomendasikan YouTube Jangan lupa belajar Karena hidup untuk belajar Tidak ada YouTuber yang gagal Yang ada adalah YouTuber berhenti upload Wawanko tarusnya ninaw Bye